Jadi pada akhirnya, ini materi pendidikan, gemisi yang kau ngap, hape yang jelas, mesin elektronik, dan dokumen-dokumen yang ada diambil. Terima kasih. Ini telah menerima surat tertanggal 13 November 2023 yang ditantangani oleh Kepala Biroh Hukum KPKRI, Bapak Ahmet Burhanugin, dengan menyampaikan terkait dengan respon dari surat tanggalan yang telah dikirimkan oleh penyidik. Yang pertama adalah bahwa hari ini, selasa tanggal 14 November 2023, untuk FB, saksi FB, selaku ketua KPKRI, tidak bisa menghadiri panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, permintaan keterangan, tambahan sebagai saksi di Direkturat Negeri Sarser Riminal Khusus Kodan Turjaya pada hari ini. Dikarenakan pada hari yang sama, waktu yang sama, saksi FB, selaku ketua KPKRI, memenuhi undangan klarifikasi kedua dari Dewas KPKRI, yang dilaksanakan pada hari ini di Gedung Merah Putih KPKRI. Kemudian yang kedua, dalam surat dimaksud juga, disampaikan permintaan kepada tim penyidik untuk dapatnya pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap FB, selaku saksi, ketua KPKRI, dapatnya dilakukan di Gedung Baris Kirim Tori. Atas surat dimaksud, tim PD akan melakukan konsultasi dan mempertimbangkan surat dimaksud. Nah, terkait dengan mohon penundaan jadwal ulang, terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk permintaan untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Baris Kirim Tori. Nanti kita akan update berikutnya. Koordinasi masih terus kita lakukan dengan Biro Hukum KPKRI, terkait dengan waktu yang akan nanti ditentukan untuk pemeriksaan keterangan tambahan terhadap yang bersama-sama. Pada pemeriksaan sendiri, Pada menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap FB ini dianggidalkan untuk pekan depan. Apakah penyidik tidak melihat ini sebagai alasan yang terkesan mengada-ngada gitu Pak? Dan tidak lanjutnya seperti apa jika memang ditemukan bahwa ada pemeriksaan mengada-ngada gitu? Yang jelas dari surat yang disampaikan, yang diterima oleh penyidik kemarin, tim PD akan melakukan konsultasi dan mempertimbangkan terkait dengan permintaan perundaan, dan pemeriksaan termasuk di dalamnya adalah permintaan keterangan dapat dilakukan di gedung bar simpoli. Nanti kita akan update terkait dengan waktu maupun tempat.